Video kali ini diangkat dari cerita yang sempat viral tahun 2018 dan sempat ditayangkan di akun HeyTed berjudul On The Way Diceritakan dua orang sahabat yang bernama Muklis akan berkunjung ke rumah Agus Muklis hendak berangkat pada malam hari Jarak dari rumah mereka berkisar dua jam perjalanan Muklis memaksa untuk berangkat malam menuju rumah si Agus Berangkatlah Muklis dengan mobil pribadinya Muklis meminta sahabatnya si Agus untuk menemaninya selama perjalanan melalui pesan chatting di handphonenya Si Agus sempat memperingatkan kalau chatting sambil berkendara itu berbahaya Namun Muklis tetap bersikeras meminta kawannya untuk ngobrol via chatting Karena dia beranggapan dirinya sudah mahir dalam mengandari mobil Di sini terlihat Muklis selalu tak kabur Kita lihat saja Ternyata Muklis memang benar dia jago dalam mengendarai mobil Meliak liuk di setiap lingkungan dan juga mendahului kendaraan di depannya Supaya cepat sampai di tempat tujuannya Dan benar saja Muklis sudah sampai di bukit Soeharto Segera Muklis mengabari si Agus lewat pesan chatting Sambil menunggu jawaban si Agus Muklis tetap memaju kendaraannya Meliak liuk di keramaian dan juga tikungan Supaya cepat sampai di rumahnya si Agus Terdengar pesan masuk dari si Agus sepertinya Benar saja Benar saja si Agus menjawab pesannya Ui, apa cu? Muklis menjawab Aku sudah masuk ke bukit Soeharto Namun jalur bukit Soeharto Masih panjang Untuk sampai ke rumah si Agus Dengar lagi pesan masuk Si Agus membalas kesit juga Mobil memasuki hutan lindung Yang cukup lebat Namun ada suatu hal yang aneh Tidak ada satu kendaraan pun di depannya Muklis segera mengambil gambar Dan mengirimkannya kepada si Agus Suasana gelap dan sepi Si Agus membalas Hati-hati Banyak cerita seram di daerah situ Muklis sudah tahu akan hal itu Namun dia sendirian Si Agus menertawakan si Muklis Si Agus berkata Jika melihat ada orang membawa obor Supaya di klakson Muklis bertanya Kenapa? Agus pun menjawab Anggap saja permisi Muklis mengiyahkan Dan sambil tetap menginjak pedal gas Sama sekali tidak ada kendaraan Lalu lalang di depannya Seperti dia sendiri Melaju di bukit Suaharto Tiba-tiba Setelah tikungan dia melihat Sekelompok orang Berjalan berkerumun Dan membawa lampu obor Langsung saja Muklis mengambil gambar Dan mengirimkannya kepada si Agus Kebetulan si Agus Bertanya Sampai dimana? Muklis menjawab Masih di bukit Suaharto Dan mengirimkan foto orang membawa obor Muklis langsung menancap gas Si Agus bertanya Sudah di klakson? Muklis lupa untuk mengklakson Saat itu juga Muklis bingung Dan konsentrasinya sudah mulai agak buyar Cara dia menyetir juga sedikit kurang fokus Kemudian si Agus Menenangkan Muklis Supaya tetap Fokus Dan semoga tidak ada apa-apa Muklis tetap penasaran Kenapa harus kelakson? Malam semakin gelap Tidak ada lampu Tidak ada penerangan Hanya bulan dan bintang Si Agus Kembali bilang Tetap fokus Jangan menyetir Jam sudah menunjukkan tengah malam Kali ini Bukit Suaharto agak aneh Menyempit Aneh Jalanan menanjak Tiba-tiba Ada seorang bapak-bapak Bersepeda motor Membawa cerami Di tengah jalan Muklis berhenti di sampingnya Bertanya kepada bapak itu Apa benar ini jalannya Dan Muklis menawarkan Untuk mengantar bapak itu Ketempat tujuan bersamanya Tawaran Muklis ditolak oleh bapak itu Muklis pun melanjutkan perjalanan Akhirnya Muklis menemukan kembali jalan utama Terdengar ada pesan masuk Dari si Agus Udah dimana Muklis Muklis segera menjawab Sorry baru bales Gus Tadi habis berhenti sebentar Ada bapak-bapak Tua nanya jalan Habis berkebun kayaknya Ada pesan masuk dari si Agus sepertinya Dalam chatnya si Agus keheranan Apa benar ada orang tua Pada tengah malam Muklis tidak sadar Kalau ini sudah tengah malam Muklis pun mulai merinding Si Agus Kembali menenangkan si Muklis Meskipun Konsentrasinya sedikit terganggu Si Agus memberitahu kepada Muklis Bahwa Dirinya sudah mengantuk Dan akan segera tidur Muklis diminta mengabari Kalau sudah dekat Si Muklis bersikeras Supaya si Agus jangan tidur Supaya ada yang menemani Selama perjalanan Tak terasa Sudah dini hari teman-teman Jam 2 dini hari Namun Muklis masih saja di Bukit Soeharto Dia segera mengirimkan pesan kepada si Agus Bangun Gus Saat melintasi salah satu tikungan Tiba-tiba Muklis dikejutkan oleh sebuah bayangan Sebuah bayangan melayang diatasnya Apakah itu gerangan? Si Muklis memperlambat kendaraannya Namun tidak berani berhenti Kembali menancap gas Segera mengabari si Agus Bahwa dia melihat Untilanak di jalan Iki Muklis gelisah Dan mengetik jet kepada Agus Jak disangka satu jam sudah lewat Jam 3 pagi Dan kabut pun turun Muklis segera mengambil gambar Dan mengirimkannya ke Agus Kabut begitu tebal disini Muklis berusaha membangunkan si Agus Supaya dia tidak sendirian Selama perjalanan Karena tidak dijawab oleh si Agus Muklis menelpon Agus Namun tidak diangkat Sepertinya si Agus terlelap Masuk terlelap Kabut semakin pekat Dan konsentrasinya pun buyar Sehingga di tikungan Sehingga di tikungan Dia selip Dan masuk jurang Terbalik beberapa kali Dan terhenti di dasar jurang Muklis Muklis segera mengambil handphonenya Dan mengabar si Agus Bahwa dia kecelakaan Dia bilang Tidak bisa chat Ke orang lain Hanya bisa chat ke Agus Tolong Gus Tolong Gus Agus sudah tidak bisa gerak Kalau kamu baca chat ini Tolong kirim bantuan Muklis menelpon Agus berkali-kali Namun tidak diangkat Tiba-tiba ada nada pesan masuk dari si Agus Namun Muklis tak sadarkan diri Di Agus juga menelpon berkali-kali Namun Muklis tak bisa menjawab Karena memang dia tak sadarkan diri Angkat teleponku Muk Muklis angkat teleponku kata Agus Aku sudah menelpon bantuan Dan segera meluncur ke sana kata Agus Jam 5.14 Agus Aku baru sadar Si Muklis baru sadar teman-teman Belum ada pertolongan yang datang Tabutnya semakin tebal Muklis pun memfotonya Dan mengirimkannya ke Agus Tolong Gus Satu jam kemudian Ada pesan masuk dari si Agus Tapi si Agus bertanya Siapa ini? Kamu bukan Muklis kan? HP nya kenapa bisa sama kamu? Muklis heran Maksudmu apa Agus? Ini aku Muklis Belum ada bantuan sampai sekarang Mobil lewat pun gak ada Kata Muklis Agus menjawab Tidak mungkin kamu ada Muklis Muklis Saat aku dalam perjalanan ke sana Aku terima kabar Kalau kamu sudah ditemukan tewas di tempat Muklis heran Maksudmu apa Agus? Si Agus mengirimkan foto Dan berita dari media Bahwa ada keselakaan di Bukit Suaharto Dan terpampang foto mobilnya Di Muklis tidak percaya Enggak Enggak mungkin Itu mobilmu kan? Tanya Agus Fiks Mana mungkin orang mati bisa ngebalas jet Kata Agus Di Muklis tetap menyangkal Seseorang yang mengaku bernama Muklis Menjawab Tidak ada siapa-siapa di sini Yang lewat pun gak ada Bahkan di sini kabutnya tebal banget Tidak seperti foto yang dikirim Agus Jadi kawan-kawan Apakah sebenarnya si Muklis? Terima kasih Terima kasih Terima kasih.